Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Di podcast kelompok 12 Pada kali ini Kami akan menemani teman-teman semua Halo teman-teman pendengar Gimana nih kabarnya Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Tema podcast kita pada kali ini Sangatlah unik Menarik Dan sudah tentu bermanfaat Bagi kita semua Sebelum kita masuk ke tema nih Ada baiknya Kita kenalan dulu nih Sama narasumber-narasumber kece Dari sekolah vokasi IPB Sebelumnya Perkenalkan nama saya Syarifa Aini Dengan name J0315201014 Dari program studi Paramedic Veteriner angkatan 57 Dan ada pun Rekan saya Halo Nama aku Intan Dengan name J0315201045 Perkenalkan nama saya Rahywa Jahra Dengan name J0315201022 Halo nama saya Mohamed Rifki Setelah sesi perkenalan tadi Kita masuk nih Ke tema podcast kita pada kali ini Temanya yaitu Pendidikan dan kompetensi Paramedic Veteriner Sebelumnya nih Pasti asing dong Kata-kata paramedic veteriner Nah dari Kakak-kakak semua Ada yang bisa Bantu menjelusin gak sih Apa sih itu Paramedic Veteriner Nah kalau menurut aku sendiri sih Buat perawat hewan tuh Gak ada bedanya sama Perawat manusia ya Nah kalau di kedokteran manusia tuh Kan ada perawat manusia Nah kalau di kedokteran hewan tuh Ada Perawat hewan gitu Dimana tugasnya tuh sama aja Buat ngebantu-bantu dokter hewan gitu Kalau menurut aku sih Paramedic Veteriner itu Sebuah profesi Yang nantinya Kita akan bekerja Sebagai perawat hewan Atau Kita juga bisa bekerja Sebagai asisten dokter hewan Menurut saya tuh Paramedic Veteriner itu Adalah tenaga Kesehatan Yang mampu berperan Sebagai dokter hewan Tenaga paramedic Di bidang Karantina hewan Lalu penyeluhan Kesehatan peranak Secara langsung Dan juga Asisten di laboratorium Nah itu sedikit penjelasan Apa sih itu Paramedic Veteriner Seperti yang udah dibilang Kak Intan tadi Arti simpel Paramedic Veteriner itu Bisa diibaratkan Ya Paramedic Veteriner itu Yaitu perawat hewan Setelah kita Mengetahui Apa sih itu Paramedic Veteriner Selanjutnya Pasti ada dong Pendidikan Untuk paramedic Veteriner Nah Aku mau nanya nih Kepada kakak-kakak semua Dimana aja sih Ada pendidikan Untuk bisa Mendapatkan ilmu Paramedic Veteriner ini Kalau jurusan paramedic Veteriner itu Ada di Umer Ada di UGM Sama ada di IPB Tidak semua Tidak semua universitas itu Punya jurusan ini Nah bener banget Para medic Veteriner ini tuh Tidak semua di kampus ada Salah satunya Yang aku tahu tuh Ada di IPB Universitas Brawijaya Universitas Udayana Sama Universitas Air Langga Untuk dari Pendidikan yang ada di Indonesia itu Yang saya tahu tuh Ada di Institut Pertanian Bogor Universitas Kejah Mada Universitas Air Langga Universitas Yakhwala Universitas Jambi Dan juga Universitas Ujaya Kusuma Nah dapat diibaratkan Dimana ada Fokus ke dokteran Lata-lata disana Juga ada Paramedic Veteriner Gitu kali ya Nah selanjutnya Untuk dapat Sampai di Pendidikan Paramedic Veteriner Veteriner ini Apa aja sih Pendidikan yang harus Kita tempuh Nah kalau Untuk pendidikannya Sih menurut aku Dari yang basic-basic aja Ini dulu kayak SD, SMP, SMA gitu Baru ke jenjang Yang lebih Tinggi lagi gitu Bisa ambil D3 Yang lulusannya Bakal jadi AMD VAT Atau Bisa juga D4 Yang kayak IPP sekarang nih Udah D4 ya Bisa lulusannya Jadi STR VAT Gitu Nah yang pastinya Kita harus lulus SMA Atau SMK dulu Terus kita masuk Ke kampus Jurusan Paramedic Veteriner Nah setelah lulus Kita akan mendapat Gelar Dan menjadi Tenaga Paramedic Veteriner Betul juga Yang tadi Teman saya katakan Lalu Untuk menurut Undang-Undang Nomor 53 2012 Tentang Jabatan fungsional Paramedic Veteriner itu Yang pertama Jadi pendidikan sekolah Dan memperoleh Ijasa Atau gelar Seperti yang Teman saya tadi katakan SD SMP SMA Lalu di Universitas Begitu Lalu untuk yang kedua itu Pendidikan Pelatihan fungsional Di bidang kesehatan hewan Serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Atau STTP Atau pun Sertifikat Lalu yang ketiga itu Dari pendidikan Dan pelatihan Pelajabatan Nah setelah kita tahu Dimana aja sih Ada pendidikan Paramedic Veteriner Apa aja pendidikan Yang harus kita tempuh Selanjutnya Sudah pasti ada dong Organisasi Yang menaungi Paramedic Veteriner ini Kayak Contohnya Yang di Fokus Kedokteran Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia Apa sih Organisasi Atau Adakah Organisasi Yang menaungi Paramedic Veteriner ini Yang menaungi PVT itu Ada Paramedic Veteriner Setahu aku sih Ada Paramedic Veteriner Nah betul banget Paramedic Veteriner Ini tuh Organisasi Profesi Yang menjadi wadah Untuk Paramedic Veteriner Untuk Yang menaungi PVT itu Organisasi Paramedic Veteriner Indonesia Veteriner dibantuk pada tanggal 4 Februari Tahun 2020 Karena kesadaran Dari Paramedic Veteriner Untuk bersatu Saling membina diri Dalam satu wadah profesi Yang bertingkat nasional Oh ala Berarti Ini Paramedic Veteriner ini Udah Legal ya Udah ada punya Organisasi sendiri Punya pendidikan sendiri Juga Nah Sekarang masuk ke Kompetensinya Apa aja sih Kompetensi Yang harus Dikuasai Oleh Paramedic Veteriner Ini Kalau menurut aku Kompetensi Yang harus Bisa Yang harus Bisa Buat paramedic Dari dasar Handling Terus abis itu Bisa bantu-bantu Dokter hewan Buat operasi Terus abis itu Apa lagi Oh pemberian Treatment Dan pengobatan Yang sesuai Untuk hewanya Kayak dimana Letak nguntiknya Terus Obat ini Buat apa sih Obat ini Buat apa sih Obat ini Bagus gak sih Buat Kesehatan hewanya Kayak gitu sih Nah Sebagai Paramedic itu Bener banget Kita harus Menguasai Handling Dari stand Terus Kita juga harus Tahu Tingkah laku Dan Teknik Pengendalian hewan Terus Kesehatan kandang Sanitasi Dan Kita juga harus Tahu Kaida Kesejahteraan hewan Untuk Kompetensinya itu Kita harus Mengetahui Penyakit Penyakit Selonosis Seperti Antraks Berselosis Lalu Di Biosecurity Biosafety Dan Sanitasi kandang Lalu Pada produk Hewan Kita harus Tahu Cara memilih Produk Hewan yang baik Di laboratorium Seperti Pengambilan Sample Lalu Mengetahui Peralatan-peralatan Laboratorium Lalu Juga Di Pemiharan Hewan Seperti Pemeriksaan Kedunis Hewan Pemeriksaan Antemortem Pot Dan Post Mortem Lalu Di Revolusi Hewan Seperti Kita tahu Cara Melakukan Insiminasi Buatan Lalu Pemeriksaan Kebuntingan Pada Hewan Begitu Nah Impian Impian Aku Sendiri Tuh Kalau Bisa Di Karantina Bagian Karantina Kalau Enggak Di Klinik Klinik Soalnya Seru Aja Tugasnya Menebak Menebak Punya Pet Shop Untuk Impian Saya Setelah Lulus Dari Farah Minik Veteriner Ini Ingin Bekerja Di Bidang Satwa Liar Khususnya Di Kumpulan Binatang Karena Dari Dulu Saya Tertarik Pada Hewan Satwa Liar Lalu Juga Karena Hewan Satwa Liar Itu Memiliki Sifat Dan Jenis Yang Berbeda Beda Sehingga Lebih Menantang Seperti Itu Dan Juga Karena Sebelumnya Saya Telah Melakukan Praktik Lapang Di Kebun Binatang Jadi Selama Praktik Lapang Itu Saya Memiliki Fashion Sepertinya Di Bidang Satwa Liar Semoga Apa Yang Kita Impikan Atau Kita Ciptakan Tadi Cepat Terkabulkan Sepertinya Waktu Podcast Kita Kali Ini Sudah Cukup Memberi Oasan Baru Mengenai Apa Itu Paramedic Veteriner Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rifki Intan Dan Rahayu Yang Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Dapat Bergabung Di Podcast Kali Ini Mohon Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Kesalahan Penempatan Kata Saya Syarifa Aini Selaku Moderator Pada Perkis Kali Ini Pamit Undur Diri Burung Darah Burung Cendrawasi Cari Dulu Di Papua Cukup Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Akhiri Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh